Halo semuanya, kembali lagi di channel JegukTek Di video kali ini aku akan unboxing sebuah hape yang cukup menarik guys ya Hape ini harganya cuma 1,8 jutaan tapi udah menggunakan layar curve display AMOLED Ya ini bisa menjadi hape dengan layar curve display termurah di tahun ini cuy Jadi hape apakah ini langsung aja kita unboxing dulu paketnya guys Oke ini adalah Aytel S25 Ultra guys ya Hape terbaru dari Aytel dan disini aku mendapatkan sebuah hadiah Ya ini bonus smartwatch Storm Ultra dari Aytel ya Dan ini karena aku beli pas flash sale atau penjualan pertama gitu ya Jadi ini kita dapat bonus lumayan guys Dan ini dia box dari Aytel S25 Ultra nya ya Nah ini boxnya mirip seperti S25 biasa ya yang sebelumnya aku unboxing Nah disini ada point selling nya Udah menggunakan 3D curve Super Brake AMOLED guys ya Jadi udah melengkung dan udah menggunakan Gorilla Glass 7i Dan udah in display finger pin Kameranya di 32MP kamer depan dan kamer bakang di 50MP Kemudian udah IP64 guys ya Jadi bukan IP54 lagi Tapi ya ini cuma waterproof atau tahan persikan gitu guys ya Bukan yang bisa ditengelemin gitu Kemudian baterai nya di 5000 mAh Bypass charging dan sound nya ini udah pake DTS sound guys Langsung aja kita unboxing Oke ini dia hp nya kita sampingan dulu Disini ada colokan SIM Ada buku penunjuk dan juga kartu garansi Dan disini juga ada tempered glass ya guys ya Yang belum terpasang Dan disini juga dapetin soft case guys ya Jadi udah paket lengkap banget ya Untuk aksesorisnya Kemudian disini ada kepala charger Yang outputnya ini masih di 18W guys Dan terakhir ada kabel data USB Type-C Oke ini dia Aytel S25 Ultra nya guys ya Disini aku beli yang warna hitam Karena pas fresel itu cuma ada warna hitam cuy Kita beli yang warna hitam Dan ya ini dia Oke ini dia desain dari Aytel S25 Ultra nya guys Ini desainnya mirip banget Seperti hp flagship nya Samsung guys ya Tuh ya ini terutama dari segi desain kameranya Ini mirip banget Dan namanya juga ngeduluin hp nya Samsung cuy Ini perasaan Samsung gimana nih Kalau ngeliat hp Aytel ini cuy Wah ini sih desainnya cakep sih guys ya Cakep Cuma ya memang ini mirip seperti hp lain gitu ya Kita coba bandingkan dengan Infinix Hot 50 Pro Plus ya Ini untuk ketepisan ini masih sedikit lebih tipis di Hot 50 Pro Plus ya Mungkin nanti aku akan compare dengan hp ini ya Karena harganya itu selisih kita 500 ribu sih Cuma kan banyak yang nomen suruh compare dengan hp ini cuy Si Hot 50 Pro Plus nya Nah untuk build quality sih ini cakep sih guys ya Sepertinya ini pake plastik Cuma build quality nya itu mantep dan solid gitu ya Untuk framenya juga plastik Dipegang itu cukup solid coy Nah untuk hp harga di bawah 2 juta Menurut aku ini udah oke banget sih Nah untuk di bagian belakang disini ada triple camera ya Yang beresolusi 50MP dan dua lainnya cuma kamera pendamping aja Alias kamera gimmick Jadi gak ada kamera ultrawide nya Kemudian disini ada flash dan disini ada ring LED Oh ternyata ini LED guys ya Seperti apa namanya Seperti di hp-hp itel yang lain Itel P65 kan ada kan Nah disini juga ada Kemudian di bawah disini ada logo itel Disamping ada tombol volume up Volume down Tombol power Kemudian di bawah ada speaker USB-C Microphone SIM tray Kita coba lihat Untuk SIM tray nya ini masih triple slot guys ya Mantep banget nih Masih bisa untuk pasangin SIM Eh SIM apa namanya Micro SD Kemudian bagian samping sini gak ada apa-apa Di atas juga gak ada apa-apa Apakah cuma mono speaker ya Speakernya cuma ada satu disini Kita coba lihat Nah disini juga untuk kameranya di 32MP Dan disini ada flash bagian depan Dan ini belum terpasang anti-gores ya Jadi kalian harus pasang sendiri guys Nah disini layarnya cakep banget sih guys ya Tuh udah menggunakan layar craft display Di harga di bawah 2 juta Ya ini sih mantep banget ya Kita coba setting-setting dulu cuy Oke ini dia itel S25 Ultra nya Disini aku udah setting-setting Dan juga install beberapa aplikasi Nah yang pertama kita coba tes dulu Untuk fingerprint nya yang udah ada di dalam layar 123 Oke udah cukup oke ya Untuk fingerprint nya Kemudian untuk software nya Ini ada di itel versi 14.5.0 ya Di Android 14 Dan untuk jaminan update nya Ini katanya bakal dapat Satu kali update Android Ke Android 15 Dan satu setengah tahun Untuk security patch nya Jadi ya udah lumayan sih guys ya Sekelas itel Udah dapet jaminan update software Kemudian untuk penyimpanan pertama Yang terpakai itu Sekitar 16GB-an ya guys ya Jadi ini masih lega banget Untuk penyimpanannya Kemudian disini untuk personalisasinya Ini ada generator wallpaper AI Kemudian untuk always on display nya Disini ada ya Tapi sayangnya ini cuma di 10 detik doang Cuy gak bisa always Kemudian untuk fitur spesialnya Disini ada dynamic bar Fusi mem yang dapat Nambah memory sampai 8GB Kemudian ada panel pintar Mode gaming Pintar Aplikasi ganda Dan mode anak Kemudian disini ada efek lampu latar Guys ya Jadi disini ada LED notifikasi Dan ini berwarna cuy ya Jadi bukan cuma putih dan kuning aja Seperti di Itel S25 Kalau S25 kan putih dan kuning doang Kalau ini berwarna cuy ya Jadi bisa warna biru Ataupun merah Dan lain-lain Kemudian disini Untuk bypass charging Disini ada guys ya Bypass charging Mantap banget Untuk refresh rate-nya Sayangnya disini Gak ada settingan lock 120Hz ya Jadi cuma di 60Hz standar Dan otomatis aja Dan pas aku set di settingan otomatis Ini memang berjalan di 120Hz ya Di settingan Tapi kalau ketika kita pindah ke UI Nah disini bakal kerasa Patah-patahnya di 60Hz aja cuy Jadi ini gak smooth di 120Hz ya Sayang banget Ini mungkin masalah software-nya ya Jadi harusnya Itel harus membenahi software-nya Supaya bisa di 120Hz Jadi ini gak kerasa 120Hz cuy Cuma mentok di 60Hz doang cuy Jadi sayang banget ya ini Kemudian kita lanjut ke bagian layarnya Nah untuk layarnya ini mantep banget ya Karena udah menggunakan craft display Jadi ini layarnya melengkung cuy Wah ini gila banget sih Di bawah 2 juta 1,8 juta Kalian udah dapat HP dengan layar craft display Cuy Mantep banget ya Dan ini juga untuk kualitas selanjutnya Udah bagus banget ya Udah menggunakan layar AMOLED 6,78 inch Udah Full HD Plus 120Hz Dan udah menggunakan Coring Gorilla Gas 7i Dan juga untuk kecerahannya Ini sampai 1400 nits peak Untuk kualitas panelnya Menurut aku ini udah termasuk bagus ya Di HP harga 1 jutaan Mentok 2 juta Ini salah satu yang terbaik ya Warnanya itu adem dilihat guys ya Soalnya udah menggunakan panel AMOLED Jadi untuk nonton Ataupun untuk sosial media Ini nyaman banget ya Nggak ada komplain sama sekali Kemudian untuk bezel layarnya Juga ini termasuk tipis banget ya Di bagian atas dan juga bawah Jadi ini kelihatan simetris gitu ya Untuk bezel layarnya Mantep banget Dan untuk responsifitas layarnya Juga ini aman ya Nggak ada delay touch Ataupun ghost touch Dan untuk haptic feedbacknya Di sini enak cuy Ini bukan haptic yang kasar Nggak seperti di Hot 50 Pro Plus ya Di Hot 50 Pro Plus Ini hapticnya cukup kasar ya Jadi di sini untuk hapticnya Jauh lebih bagus Di Aetel S25 Ultra Daripada Hot 50 Pro Plus cuy Kemudian untuk di bagian speakernya Ini sayangnya masih mono speaker ya Di bagian bawah Jadi untuk kualitas suaranya Ini agak kurang ya Karena belum stereo speaker Tapi mengingat harganya Di bawah 2 juta Menurut aku ini wajar banget ya Dan untuk kualitas suaranya Juga ini Mononya itu yang cukup lantang ya Kalian denger dan nilai aja sendiri di sini Oke kemudian kita coba cek Untuk spesifikasinya Nah untuk ASUS ini Ini menggunakan Unisoc T620 ya guys ya Sama seperti di S25 biasa Screennya ini di 2436x1080 ya Di sini kebaca refresh rate-nya juga 60Hz ya Kemudian penyimpanannya ini di 8GB Dan internal di 256GB Kemudian kameranya ini 50MP ya Harusnya tapi di sini gak kebaca cuy ya Kebacanya ini ngawur 108MP 6450 Jadi ini gak kebaca Kemudian baterainya ini di 5000 mAh Dengan pengecasan di 18W Ya sayang banget Ini pengecasannya cuma di 18W ya guys ya Ya minimal di 33 ya harusnya cuy Kemudian kita coba cek untuk sensor boxnya Nah di sini untuk sensornya cukup lengkap ya Cuma gak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan Untuk gyroscope-nya ini sayangnya virtual cuy Jadi gyroscope-nya ini masih ada delay cuy ya Jadi ini untuk main game PUBG Harusnya gak cocok sih tuh Delay banget cuy Kemudian untuk multitasknya kita coba cek Di sini dapetin di 10 sentuhan ya Aman banget Kemudian untuk toas sampling rate-nya ini bisa sampai 360Hz ya Jadi ini udah lumayan banget nih Oke kemudian kita coba cek untuk skor Antutu benchmarknya Nah di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 330 ribuan poin Ya ini masih di bawahnya Helio G100 Kayaknya untuk Antutu-nya Dan untuk storage testnya di sini dapetin di angka 56 ribuan poin Dan pastinya ini udah menggunakan UFS kepala 2 guys Kemudian kita coba cek untuk CPU trotting testnya Dan untuk hasilnya selama 15 menit ini cukup bagus ya Di angka 83% Untuk performa sehari-hari menurut aku ini masih cukup oke ya Buat multitasking, buat social media ini harusnya udah cukup oke Karena udah menggunakan UFS Jadi untuk buka aplikasi ini cukup cepat Dan untuk main game disini aku baru ngetes game PUBG dan juga Mobile Legends ya Untuk game lainnya nyusul Nah untuk game Mobile Legends ini cuma bisa di settingan Ultra High ya Jadi mentok di angka 60fps aja Dan pas gameplaynya juga ini gak terlalu stabil cuy Masih ada beberapa frame drop ya Ke sekitaran 40an fps Ya serang aku sih kalian turunin aja untuk settingan grafiknya ya Di settingan Ultra ini kurang oke sih guys Untuk fps retort-retortnya ini dapetin di sekitar 55fps Dan untuk suhunya ini di angka 42 derajat celcius Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa di settingan Smooth Ultra ya Jadi mentok di angka 40fps aja Dan untuk gameplaynya ini cukup stabil Walaupun masih ada frame drop kalau pas rame gitu ya Ini bakal sedikit frame drop ke 30an fps Dan untuk fps retort-retortnya ini di sekitar 38an fps Dengan suhu di angka 42 derajat celcius Oke yang terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya Yang beresolusi 50MP ini guys Nah untuk videonya ini kamera belakang Mentok di 2K 30fps aja Dan 1080 di 30fps Jadi gak bisa di 60fps sayang banget Dan juga gak ada mode stabilisasinya Nah disini ada e-camera Mode cantik, portrait, dan super malam Dan ini dia untuk lainnya Dan disini untungnya ada video ganda guys ya Jadi bisa merekam video kamera depan dan kamera belakang Untuk kamera depannya Untuk videonya disini sama ya Di 2K 30fps dan 1080 di 30fps Sama-sama gak ada mode stabilisasinya juga Dan disini ada mode-modenya juga Mode malam, portrait, dan lainnya seperti ini Untuk sampel foto dan videonya Kalian lihat aja sendiri disini Oke ini dia untuk perekaman dari Airtel S25 Ultra Di resolusi 1080 di 30fps ya Disini sayang banget gak ada mode stabilisasinya cuy Jadi videonya ini gak terlalu stabil Jadi ini bisa menjadi salah satu kekurangan dari HP ini Yang paling fatal sih menurut aku ya Soalnya HP ini giroskopnya masih software Jadi videonya gak ada mode stabilisasinya ya Dan untuk autofocusnya Bentar Autofocusnya ini agak lambat Ya agak lambat sih Ya seperti itulah untuk hasil dari perekaman videonya Dan ini untuk di resolusi 2K di 30fps Di Airtel S25 Ultra ya Ini sama gak ada mode stabilisasinya Sayang banget Jadi videonya gak terlalu stabil Untuk ketajamannya sih masih cukup Oke cuy Tapi ya lagi-lagi ini bisa menjadi salah satu kekurangan HP ini Gak ada mode stabilisasinya cuy Oke ini dia untuk perekaman kamera depan dari Airtel S25 Ultra ya Di resolusi 2K di 30fps ya Jadi ini gak ada mode stabilisasinya di 2K maupun di 1080 Jadi videonya gak terlalu stabil Tapi untungnya untuk warnanya ini cukup bagus cuy Ya udah cukup bagus untuk perekaman kamera depannya Oke mungkin segitu aja untuk video unboxing Dan sedikit tes dari Airtel S25 Ultra ini Ya menurut aku HP ini cukup menarik sih Di harga yang cuma 1,8 jutaan Kalian udah dapet HP dengan layar crop display guys ya Tapi kalau dibandingkan dengan Infinix Hot 50 Pro Plus Ya menurut aku ini si Airtel masih kalah sih guys ya Ya untuk video lengkapnya Untuk video compare lengkapnya Mungkin tungguin aja guys ya Jadi jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jeguk Tech Jumpa lagi di video berikutnya